Hal inilah yang akan membuat kamu tahu dan sadar bahwa tidak ada produk digital yang expired Produk digital itu nggak ada matinya Saya berikan beberapa alasan Pertama, kalau kita berbicara produk digital Itu ilmunya selalu diperbarui sesuai dengan teknologi dan inovasi yang ada di internet saat ini Karena dia based on digital marketing Sedangkan di digital marketing itu kalau nggak belajar, nggak berinovasi, nggak pakai imun baru, ya ketinggalan Yang kedua adalah, kalau di dalam produk digital berbicara tentang macam-macam produk digital itu ada kategorinya kelas online Ada software, ada juga template design Nah, di sini produk digital itu mungkin namanya sama, template-nya sama, software-nya sama Tapi secara teknologi itu akan terus berkembang Kenapa? Ini sebagai bukti Dimana dulu orang kenalnya HTML Kemudian ada teknologi namanya WordPress Sekarang ada WordPress Kemudian muncul teknologi namanya Cloud SaaS Web Builder Kemudian muncul teknologi namanya Instant Online Store Blah, 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 blah Artinya produk digital itu memang nggak ada matinya Dan menurut saya, ketika kamu saat ini sudah menjual sebuah produk digital Bisa memaintain dari sisi customer-nya Kemudian kamu bisa memaintain dari sisi produknya Saya rasa kamu nggak perlu bingung-bingung lagi cara bagaimana mencari duit Langsung aja buktiin sendiri Kalau kamu belum jual produk digital ya langsung aja jualan Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!